Hai sejak kapan mbak mulai menulis Oke kalau soal menulis ya sebenarnya sejak dari SD sih pernah kayak ikut ya karya tulis ilmiah gitu-gitu cuman nggak menekuni sih kayak cuman iseng pingin ikut gitu aja saya baca buku-bukunya Mbak Audian Laili judulnya itu woman relationship kebetulan saya juga berawal suka buku itu karena buku-buku berjendre gender nah kebetulan kayak kayak saya tertarik ini kayaknya kalau di resensi bagus banget deh gitu ya udah akhirnya saya resensi buku Nah itu saya kirim ke lima media dalam waktu yang berbeda jadi kayak satu kadang ada juga yang offline gitu tapi kalau sekolah-sekolah lebih ke offline sih karena kalau sekolah itu kan kadang agenanya tiga hari dua malam gitu terus padat kalau misalkan online itu nggak kondusif dan kita nggak bisa kontrol peserta ini nyimak atau enggak gitu kadang cuman gabung Zoom tapi dimatiin kan ya nggak berbeda itu kan enggak paham sama materinya gitu Hai petugian selamat pagi kali ini kita kedatangan tamu dari kota Malang dia sekaligus Hai apa mahasiswi di Universitas Islam Wali Songo di jurusan Tafsir Hai juga profesi dia sebagai penulis Mbak Selviana Febiyu Elviana Febiyu Selamat pagi Mbak ya pagi Mas ya Hai pada kali ini apa kita akan bincang-bincang santai bertanggung apa seputar Hai kepenulisan di mana Hai dimana apa Mbak Elviana Febiyu ini sudah tulisannya sudah melucur di media-media apa online atau media-media cetak Hai pertanyaan pertama Hai untuk Mbak Febiyu ini ya apa sejak kapan Mbak mulai menulis Oke kalau soalnya menulis ya sebenarnya sejak dari SD sih pernah kayak ikut ya karya tulis ilmiah gitu-gitu cuman enggak menekuni sih kayak cuman iseng pingin ikut gitu aja tapi enggak ada ketertarikan buat mendalami kesitu gitu ya pingin nyoba-nyoba aja trial and error gitu kan terus SMP itu pernah jadi masuk di jurnalistik jadi ketua juga pernah tapi masih ya balalah ya belum belum belajar banget bener-bener gitu baru bener-bener belajar tuh ketika masuk kuliah di semester dua ya kebetulan teman-teman yang saya kenal terutama dari teman-teman mahasiswa di sana itu ternyata banyak yang suka belajar buku terus akhirnya kayak Oh ternyata nulis itu keharusan ya buat mahasiswa gitu kan kayak mau nggak mau kita jadi mahasiswa suka nggak suka juga pastinya harus nulis gitu ya akhirnya dari situ tergerak buat nyoba belajar nulis gitu terus ikut lomba Eh kok ternyata asyik ya gitu akhirnya keterusan gitu dari semester dua sih kayaknya kalau jendere tulisan biasanya di jendere apa kalau jendere tulisan sih cenderungnya lebih ke yang ini sih ya non-fiksi jadi kayak karya-karya yang ilmiah gitu kalau misalkan cerpen yang puisi tuh sebenarnya bisa tapi enggak terlalu mendalam iya mendalami saya lebih tertarik ke kayak bahas esai artikel terus opini resensi kayak gitu-gitu di Hai lebih Semarang ambil jurusan apa jurusan ilmu walaupun dan tafsir ilmu iya kok bisa tertarik di tafsir gimana ceritanya sudah kalau ini agak lebih lucu sih ya cerita sedikit dulu itu SMA saya SMA negeri Tarunanala Jawa Timur alias basisnya militer nah terus Iya militer dulunya militer terus pas waktu mau masuk kuliah tuh sebenarnya saya ngincernya sastra Jawanya UGM itu bener-bener saya dulunya ekselerasi IPA 5 semester terus saya cross ke sosum karena sastra Jawa itu jurusan IPS gitu kan ternyata pas waktu ikut sepan PT KIN saya isengkan pingin oh kayaknya Win Semarang asik dah hidup di kota orang gitu ya biarlah coba Win Semarang jurusannya IAT gitu karena saya nggak suka jurusan ekstrak juga nggak suka jurusan-jurusan yang terlalu berat kayak aku mikir-mikir akutansi gitu-gitu nggak suka gitu kayaknya agama menarik dari ya tiap hari belajar agama gitu kan eh ternyata waktu eh span keterima habis itu kayak ya udahlah baca dengan aja gitu tapi ternyata pas waktu disana udah keterima di span sama sekolah nggak boleh ikut SBM padahal udah udah bayar udah registrasi tapi surat saya ditahan sama ini sama sekolah akhirnya ya udah jalaninnya di Win Walisongo kalau di Semarang itu di Win Walisongo mungkin ada semacam komunitas yang mewadahi mahasiswa atau mahasiswa untuk menulis mungkin ada ya Iya ada kebetulan kalau misalkan di Semarang sendiri kalau wadahnya banyak sih ya sebenarnya cuman ya kalau saya sendiri ikutnya yang di PMI ada ya itu di bidang lembaga kajian dan kepenulisan terus saya juga sama teman-teman dari ada juga dari senior saya itu yang IAT juga itu bikin komunitas namanya rumput sabda nah rumput sabda itu juga bikin kajian-kajian rutinan terus ya adalah kayak wadah-wadah buat teman-teman diskusi gitu karena itu awalnya mulanya emang karena dari pandemi gitu kan pandemi terus kayak kita baca buku terus gak bisa diskusikan karena gak bisa ketemu sama teman-teman gitu Nah akhirnya kayak udah kita coba juga bikin kajian diskusi yang tematik dan disitu kita bisa nuangin apa yang kita baca gitu jadi enggak mampet di dalam pikiran itu berasal dari keresahannya teman-teman di Semarang Hai menulis itu jalanan dalam menulis ini apa paling capaian capaian puncak dimuat tulisan mbak itu dimana sampai sekarang kalau capaian sih sebenernya eh waktu semester tiga itu pernah kayak itu sebenernya tulisan pertama ya bukan capaian juga sih kalau capaian kayaknya masih masih belum apa ya belum puas lah itu tapi kalau waktu itu jadi saya pernah bikin eh saya baca buku-bukunya Mbak Audian Layli judulnya itu woman relationship kebetulan saya juga berawal suka buku itu karena buku-buku berjendri gender nah kebetulan kayak saya tertarik ini kayaknya kalau di resensi bagus banget deh gitu ya udah kayaknya resensi buku itu saya kirim ke lima media dalam waktu yang berbeda jadi kayak satu tolak satu tolak 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 sampai lima kali ditolak terus kan adalah hopeless banget gitu terus akhirnya cobalah kirim nah saya tuh punya satu coach menulis jadi saya dulu pernah ikut teman angkatan mulus yang angkatan pertama itu di menulis gratis nah eh saya tanya Mas ini enaknya bisa dikirim kemana ya tulisan saya gitu Oh coba aja di detik gitu kan ya udah kayaknya saya kirim ke detik nunggu dua minggu Kak ya ampun ini udahlah kayaknya gak terima deh gitu udah nyerah aja gitu ternyata besoknya ada email masuk selamat kalau tulisan yang dimuat gitu Oh ternyata bisa gitu kok malah ini tulisan dari tolak lima kali malah keterima di detik gitu kan heran terus yaitu sih yang terkenang kayak yang bikin saya semangat Oh kayaknya saya bisa deh kalau diterusin gitu karena itu tulisan pertama banget bener-bener bikin pertama dan revisinya sampai 17 kali udah udah bosen banget sampai hafal tiap kata ditulisannya gitu tadi kan sempat nyinggung-nyinggung tentang pergerakan dpmi ya apa aktif dpmi mulai sejak kapan sejak mabah sejak mabah Iya itu apa kemauan-kemauan sendiri apa gimana dulu sih awalnya saya anak mahasiswa yang kepuan dan nggak bisa diem gitu ya Iya lihat apa dikit yang beda ih kok asik ya gitu nah terus waktu itu saya kebetulan di Semarang tuh bener-bener nggak ada relasi sama sekali nggak ada saudara juga jadi saya mulai dari nol banget nggak kenal siapa-siapa terus ya waktu di kampus kayak waktu pulang kuliah tuh ada teman-teman yang buat lingkar diskusi gitu kan terus saya tanya itu bayar gak sih enggak lah enggak bayar gitu kayak enak banget ya datang diskusi cuman duduk dapet temen baru dapet ilmu dapet jajan lagi gitu kan siapa sih nggak mau gitu akhirnya saya tertarik gitu nah ternyata yang ngadakan itu temen-temen PMI itu terus kebetulan juga kayaknya apa kajian-kajiannya itu menarik gitu jadi bikin apa ya bikin saya pengen mendalami terus gitu disana jadi juga temen-temen disana kan kebanyakan juga temen-temen PMI itu berarti berangkatnya dari PMI itu kejepur ke dunia literasi ya Oh karena kalau di PMI sendiri tuh pernah sih saya kayak pertama kali tuh ngopi sama ya sender PMI gitu nah terus kayak ditanyain tahu nggak aswaja itu apa gitu ya sebenarnya saya tahu tapi kayak kok saya nggak bisa ngungkapin ya kayak ngerasa ya Allah ternyata aku kurang banget ilmunya masih masih bodo banget lah masih harus banyak belajar gitu akhirnya dari situ Wah kalau tiap diskusi aku harus belajar gitu aku harus baca buku dulu harus minimal baca artikel lah atau apa gitu jadi pas waktu diskusi itu nggak kosongan gitu loh jadi kalau diajak ngomong bisa nyambung gitu kayak berawalnya dari situ akhirnya tergerak buat belajar karena ngerasa sadar diri lah kalau ini masih masih kurang gitu biasanya disana apa diskusinya kapan-kapan aja kalau disana diskusinya PMI nya ya PMI rutinan sih ada yang mingguan gitu-gitu terus juga di samping diskusi mingguan ada juga yang diskusi yang apa ya ada sistemnya ada sekolah-sekolah non-formal gitu ada sekolah kepenulisan terus ada sekolah apa politik banyaklah sekolah-sekolah gitu nah jadi dari situ juga saya belajar nulis dari dari sekolah-sekolahnya PMI oh disana ditekankan ditekankan untuk nulis yang apa yang fiksi atau nulis atau gimana atau terserah pilihan apa terserah selera hati kita aja sebenarnya di sana nggak ditekankan buat nulis apa sih tapi lebih ke kayaknya kalau saya lihat dia dominannya tuh kalau di PMI di rayon usuludin sendiri lebih condong ke tulisan-tulisan yang kayak artikel gitu-gitu kalau sastra ada tapi sedikit dan kalaupun kader-kader disana kayak dibebasin milis misalkan mau nekunin bidang kepenulisan ya kepenulisan wacana ya wacana berarti ya sukanya diskusi ikutnya wacana gitu atau kalau sukanya jualan masuk wira usaha gitu nah kebetulan saya di kepenulisan di penulisan iya Hai yang sampai saat ini apa mbak ini ya Pak Hai jadi Ano kedudukannya di PMI mungkin di kelas kepenulisannya itu gimana kalau di PMI saya masuk di pengurusnya lembaga kajian kepenulisan lembaga masuk di lembaganya iya itu juga ngelola website terus bikin kajian rutinan terus bikin sekolah kepenulisan sekolah kader pemikir kayak gitu-gitu dan itu dilaksanakan online apa offline tergantung sekarang kan pandemi kan iya kondisional kadang ada juga yang offline gitu tapi kalau sekolah-sekolah lebih ke offline sih karena kalau sekolah itu kan kadang agenanya tiga hari dua malam gitu terus padet kalau misalkan online itu enggak kondusif dan kita nggak bisa ngontrol peserta ini nyimak atau enggak gitu kadang cuman gabung Zoom tapi dimatiin kan ya berarti juga enggak paham sama materinya gitu jadi kalau diskusi masih ada yang online masih ada yang online mungkin ada pesan untuk apa anak-anak kutub disini mbak Oke ada sih sebenarnya satu juga baru tahu tentang komunitas kutub tuh dari ya ada teman saya yang juga gabung di KLD gitu kan baru tahu banget baru tahu kemarin kayaknya nah itu kayak sebenarnya kagum sih ya karena baru tahu di Jogja ada pondok pesantren yang basisnya tuh penulis gitu dan kayaknya iklimnya bagus gitu mendukung buat kita progres dalam ya hal literasi lah terutama ya soal baca dan nulis karena nyari circle yang kayak gitu susah gitu di zaman sekarang itu bagi teman-teman teman-teman yang udah teragamana dengan media segala macem tergur dengan tiktok Instagram dan seterusnya jadi kayak yang nge-peniliterasi tuh siapa lagi kalau bukan orang-orang yang semacam ini gitu ya kalau pesan saya buat teman-teman kutub sendiri sih semoga tetap istikomah dengan gerakannya terus bisa lebih dikembangkan lagi dan branding namanya bisa semakin apa namanya semakin kuat lah karena ini potensial terlalu banget gitu kalau misalkan dikembangkan secara berlanjut kontinu gitu Hai mbak sendiri mintik toka Kenapa mintik top udah punya enggak punya tiktok nggak punya tiktok kebetulan lebih fokus pada tulis-menulis iya Hai pernah kan jarang anak-anak muda sekarang mendekuni di penulisan kan kebanyakan di media sosial kan kebanyakan branding nama atau branding muka itu lewat tiktok Iya ini bukan berarti apa ya memarginalkan kalau tiktok itu buruk itu enggak atau stigma gitu enggak sih lebih ke karena kan kalau tiktok kan kebanyakan audiovisual gitu kita pun juga bisa nyampein kayak trik-trik menulis lewat tiktok itu juga bisa cuman kayak orang-orang yang lebih fokus buat diliterasinya intelektualitas itu udah semakin terkikis gitu kenapa kok enggak bisa suka tiktok mbak karena enggak bisa joget apa enggak merawat Instagram sama WhatsApp sudah kewalahan gitu iya kayak lebih enggak prioritas juga sih bahkan sosmed saya juga ada kayak Instagram Twitter gitu-gitu banyak tapi yang emang lebih aktif Instagram sama WA karena kalau saya rasa Instagram itu masih bisa disampaikan buat hal-hal informatif kayak tulisan gitu masih bisa masuk sih we akan karena kebutuhan buat komunikasi ya kalau selebihnya itu ya enggak terlalu butuh sih pesan-pesan Mbak ini pesan terakhir Mbak soal apa nih soal mungkin penulisan atau dari bidang dan teksir juga enggak apa-apa ini terakhir Oke sebenarnya kalau antara jurusan sama kepenulisan sih saya bukan orang yang suka nulis terkait dengan jurusan ya Iya jadi kalau misalkan secara keseluruhan pesannya ya lebih menekuni apa yang sudah kita jalani sih karena kalau misalkan dulu saya juga sempat waktu awal kuliah itu kayak ngerasa kurang ikhlas masuk di jurusan itu gitu Iya terus semenjak akhirnya udah empat semester saya baru nyadar kayaknya ada ada Kiai pondokan dari Uin Malesongo juga namanya Abam Muhaya itu bilang kalau misalkan kita melakukan sesuatu itu lebih baik melakukan dengan sungguh-sungguh gitu kalau misalkan kita niatnya emang sungguh-sungguh pasti hasilnya juga bakal sungguh-sungguh tapi kalau kita niatnya ya udah jalani aja ya hasilnya ya udah jalani aja gitu jadi segala sesuatu tergantung sama apa yang kita niatkan kalau misalkan tekun Insyaallah hasilnya pasti bisa kita nikmati sendiri gitu balik ke diri kita sendiri mungkin itu aja sih minum dulu ya terima kasih kepada Mbak Elviana Feby karena sudah sudah hadir meluangkan waktu itu mengisi podcast kita yang ketujuh mungkin dikutuk dan akhirnya dari kami kepada apa pemirsa kurang dan lebihnya saya mohon maaf selamat menikmati